apa kabar? baik-baik aja tinggi juga gue suka nontonin juga loh waduh iya kita ngikutin dulu, gue mau nanya nih sedikit nih banyak gak apa-apa kok? banyak ya? kali gak bisa jawab assalamualaikum guys, balik lagi bersama Teguh di Kubiler kuliner bikin iler, yuk makan yuk eh rapi bener lu, pengen kemana pergi? lah, lu kok belum rapi? mau ikut gak lu? emang mau kemana pergi kita ini? lah, kita dapat kesempatan hadir di acaranya bogasari ulang tahun yang kelima puluh tahun waduh, itu acaranya apaan aja bang? wah pokoknya seru banget us, dan rame banget disana nanti nih waduh ada apaan aja emang? lu kagak tau? kagak bang nanti disana tuh kita akan ada acara masak-masak terus ada panel talks juga, selu banget kan? terus apaan lagi bang? oh iya, nanti disana tuh ada 500 makanan berbasis terigu dari seluruh Indonesia nanti kita makan bakat ush enak banget kan? itu yang dateng kita doang bang, apa gimana? muset deh, rame banget nanti kita akan ketemu food vlogger dan foodist yang lain nanti kita bisa sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol santuy ush jadi lu mau ikut gak gak? tau lah yaudah lu, rapi-rapi mandi biar rapian lu oh iya, bener lu pake celana dulu itu iya, gua belum pake celana gua selam dulu deh oke guys, nah sekarang kita udah ada di jalan kita akan menuju ke acara ulang tahun Bogasari yang ke-50 tahun lokasinya ada di Bali United Studio di daerah Jakarta Barat seperti apa kesuruhannya? ikutin terus yuhuuu oke guys, kita udah sampai ya ush waduh ini bakalan seru banget di dalam nih sebelum kita masuk ke dalam kita semua nih udah di PCR sama swipe antigen jadi kita prokesnya ketat banget seperti apa kesuruhannya? langsung ikutin gua ya ini kita ngomongin nih bang antigen bang ya? iya, oke lah antigen dulu yang mulai ya pak ya? iya mati ya pak ya, jangan ditahan ya riladis satu lagi mati ya pak ya enak banget geli geli banget asli oke ush, kita waktunya masuk ush bisa gak? wow wih dingin banget pak dingin keren nih kita duduk dimana pak? kita duduk dimana pak? ayuh bisa aja lu oke, kasih selamat siap dan selamat datang tentunya dalam acara 50 tahun Bogasari Expo thank you thank you for this luar biasa akhirnya selamat 50 tahun Bogasari Expo selalu menghadirkan produk yang luar kualitas baik kemudian juga pak Anissa Damani kami mohon kehadirannya untuk bisa bergabung dengan pak Frankie baik pak disini betul? silahkan ada dua pelaku MKM yang akan bercerita kepada kita bagaimana upaya kerasnya untuk tak bertahan komentasikan menbahagia ini para pelain dari Bogasari SME Awards yang esensi ga diabadikan bersama dengan partner 3 Jua 1 terima kasih terima kasih terima kasih Bogasari silahkan oke, jadi kita lagi ada di acara ulang tahun Bogasari yang kelima puluh tahun pembukaan pertama tadi kita udah liat apaan us? sama ya bang, banyak orang ya bang ya bukan pembukaan kita udah disajingin sama panel talk ada pembicara terus ada pelaku MKM juga jadi kita dapet pengalaman dan edukasi banget di US nanti juga kita akan ngobrol-ngobrol sama food vlogger lain bagaimana pengalamannya yuk langsung sekarang kita ketemu sama anak kuliner Pak Felix gimana kabar? baik nah gua mau nanya nih sedikit nih banyak nggak bapak kok? banyak ya? kali nggak bisa jawab nah kita beruntung banget ya dapet kesempatan untuk HD di acaranya ulang tahun 50 tahun ya iya benar 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 keren banget ya? keren keren gimana pendapat lo nih? pendapat gue acaranya keren ya karena emang ini juga memberikan apresiasi juga kepada para UMKM ya kan? wah betul banget jadi ada 50 pemenang UMKM ya? wih banyak banget ya? banyak ya tapi yang datang 5 doang cuma 5, perwakilan perwakilan dan disitu juga ada display 500 makanan wah itu yang seru ya? wah itu seru banget dekorasinya juga bagus ya nanti gua mau kesonot loh, mau coba boleh nggak ya? semuanya boleh kita cobain 500 nih makanan masuk ke perut kita langsung geleber terus menurut lo nih apa tuh? UMKM jaman sekarang gimana nih? perkembangannya UMKM jaman sekarang? banyak yang baru-baru ya? banyak baru ya? inovatif sih inovatif ya? inovatif makanannya baru-baru dan jarang yang gagal sih maksudnya makanan yang mereka ciptakan tuh jarang banget yang nggak enak rata-rata tuh UMKM tuh yang gua temuin itu rata-rata enak-enak ya? iya, terutama yang lu pernah review sebelum-sebelum ya? iya enak-enak semua ya? enak-enak semua hampir nggak ada yang fail bener mantra berarti ya? mantra 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 no play play no play play oke kak Felix, makasih banyak waktunya abis itu kita cobain semuanya nih ya thank you yuk, oke di sebelah gua nih udah ada kakak Nana Kut iya saya tahu oke apa kabar? eh, apa kabar baik, nah gimana nih pendapat kak Nana nih? di acaranya 50 tahun Bogasari ini sih acaranya seru banget ya? seru banget ya? dari awal sampe akhir terus yang aku suka ini oh ada makanannya disini ya 500 macam jenis 500? iya 500 jenis berarti terigu? nah enak-enak kelihatannya banget ya? bisa cobain semua nih kak? ee, kalau bonit sih kepingin, kepingin, kepingin seru banget ya? terus gimana nih? perkembangan UMKM di Indonesia menurutkan Nana? bagus sih ya lama-lama tambah lebih bagus terus banyak-banyak UMKM tuh banyak yang muncul lebih banyak yang muncul gitu ya berinovasi ya? nah berinovasi kreatif punya terobosan yang baru ya? kreatif gitu loh makannya juga menu-menunya juga kreatif kreatif, keren-keren banget ya? semoga lebih maju ke depannya UMKM maju lagi bersama Bogasari bersama Bogasari oke di sebelah gua nih udah ada Ken halo gua suka nonton juga loh waduh mantap iya kita ngikutin terus kan kreatifnya mana nih? lagi ini, lagi di rumah masak-masak di rumah masak waduh pake Bogasari oh Bogasari nah aku pengen nanya sedikit nih iya gimana? diundang di acara Bogasari ulang tahun yang ke-50 tahun nih 50 tahun betul seru banget nih seru banget gimana pendapatnya nih? gila aku baru tau kalo ternyata udah 50 tahun udah lama banget ya dari jamannya mamaku masih kecil ternyata Bogasari udah ada bener ya udah lama banget dan ternyata banyak banget makanan yang bisa dibikin pake tepung terigu ya yang berbasis terigu banyak banget ya banyak banget waduh ada 500 ini juga belum semua kali ya? masih banyak kan? ini baru Indonesia nih belum negara-negara lain bener bisa jutaan kali? jutaan makanya gimana nih perkembangnya UMKM di Indonesia menurut canon kreatif? oh menurut kita UMKM Indonesia makin kreatif-kreatif ya? sekarang tuh kan emang persaingan makin banyak karena udah ada medsos jadi berlomba-lomba banyak yang bikin terobosan-terobosan baru yang jualan makanan-makanan mewah digerobakan wah udah luar biasa banget ya jadi UMKM Indonesia tuh paling kreatif banget lah pokoknya banyak semuanya gitu terobosannya nggak ada hentinya ya nggak ada bisa-bisa pokoknya ada aja yang baru gitu tiap harinya gitu apalagi nih udah banyak nih yang dicobain sama canon kreatif ya lumayan lah lumayan belum semua tapi udah cukup banyak jadi banyak banget banyak juga yang jualan makanan Jepang pake gerobak dorong kaki lima ya tapi juga ada makanan Indonesia yang mewah dikemas pake kaki lima juga wah luar biasa pokoknya nah terakhir kita mau cobain yang di belakang kita nih ada apa nih? banyak banget ya? oh iya boleh kira-kira sanggup berapa macem nih? saya 200 bisa 200 bisa 200 tapi dicicil 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 dikit-dikit oke deh makasih banyak nih oke thank you semoga tambah sukses ya thank you sama-sama biar bisa subscribe nih biar juga makin sukses mantap oke di sebelah gue nih udah ada ke Alex ya iya bener Alex apa kabar? baik-baik aja tinggi juga enggak nih pake heels oh pake aslinya nggak tinggi itu kok bohong-bohongan oke apa kabar? baik-baik kesempatan untuk hadirin ulang tahun Bogasari yang ke-50 nih bener-bener gimana menurut Kak Alex nih? kalau menurutku itu insightful banget sih karena kalau misalnya kita yang di bisnis FNB kan kita sebagai content creator gitu kan kita jadi KOL-nya tapi sekarang kita bisa lihat insight dari orang yang bikin bisnis tersebut gitu dan juga dari Pak Franky sendiri juga kan jadi kayak ngeliat dari perspektif yang aku jarang denger gitu jadi bener-bener informatif banget sih acaranya dan yang paling seru di belakang kita nih iya 500 makanan 500 makanan berbasis terigu ya bener luar biasa banget bisa aja kepikiran loh bener kira-kira Kak Alex sanggup ngabisin? nggak bisa ya Bun ya nggak bisa tapi ngiler sih ngiler ya tapi nggak bisa ya satu lagi nih menurut Kak Alex nih pandangan UM kami di Indonesia zaman sekarang nih seperti apa nih? ini aku bener-bener kagum sih karena mereka tuh kayak banyak banget yang kreatif gitu loh oh iya betul semua hal bener-bener kepikiran kayak produk-produknya aja tuh kadang-kadang kalau misalnya aku lihat bisa aja kepikiran kreatif dan pas dicoba juga enak gitu jadi aku bener-bener salut sih karena UMK Indonesia tuh lagi bener-bener berkembang banget nggak kalah sama produk luar gitu punya inovatif terus terobosannya juga canggih ya iya kreatif banget iya bener-bener bener-bener oke makasih banyak nih waktunya Kak Alex ya semoga sukses terus oke makasih banyak terima kasih banyak nah kita ketemu sama Kak Andre dari Makan Terus apa kabar? baik oke nah kita nih berkesempatan hadir di acara ulang tahun Bogasari yang kelima puluh tahun nih iya wah seru banget ya gimana nih pendapat Kak Andre nih? ternyata baru tau banyak banget makanan yang bisa dikreasikan dari tepung dari Bogasari wah betul banyak banget dan juga kayak di eventnya ada 500 makanan gak sih? bener dari seluruh Indonesia ya wih ada di belakang kita nih iya menarik banget seru banget ternyata dari terigu aja bisa bikin banyak makanan dari jajanan sampai makan berat bener terus satu lagi nih gimana menurut Kak Andre ini pandangannya UMKM sekarang nih? aku liat kayaknya UMKM semakin kayak mengikuti perkembangan zaman yang dulu ini offline sekarang banyak bisa online kayak jualan lewat e-commerce atau mungkin lewat social media iya dan mereka lebih kayak banyak juga ikut-ikut kayak di Gojek atau Grab gitu sih ngebantu banget ya? ngebantu banget beneran apalagi masih bisa berinovasi dan punya terobosan walaupun di masa pandemi ya? bener banget keren banget ya maju untuk UMKM Indonesia semoga UMKM Indonesia makin maju sih bener-bener, makasih oke acara ulang tahun Bogasari yang ke-50 tahun ini udah selesai ush iya banget gimana rasanya ush? waduh seru banget bang seneng, seru, dan apa? dingin dingin ya dingin banget tapi asli seru banget kita bisa dapet ilmu dapet pengetahuan dapet keseruan dapet makanan dapet temen baru sekian dulu video kali ini jika kalian suka dengan video kali ini jangan lupa untuk like dan share ke temen-temen kalian semua dan pastikan untuk temen-temen sudah subscribe channel ini nyalakan lonceng notifikasinya dan ditunggu video-video berikutnya dari hikup giler kulinnya baking giler yuk makan juuu wassalamuikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye